hai 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 Halo 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 kali ini jumpa lagi dengan saya yang disini nanti saya akan mencoba menguraikan penjelasan dulu ya Jadi sebelum masuk turp rating akan saya jelaskan dulu jadi di video kemarin yang part satu saya sudah membuat yaitu WCS nya ya jadi kita akan bekerja di tiga mode V1 V2 dan V3 nya ini V1 dan ini V2 ya kita coba V2 nya ini nah ini V2 nya kemudian ini V3 nya nah ini nanti akan kita gunakan sebagai referensi untuk membuat toolpad ya jadi di untuk pembuatan ini sudah ada di video part 1 jadi di video part 2 ini saya akan fokus pada penjelasan metode toolpad dan nanti kita cek dengan metode stock model jadi kita tidak menggunakan verify ini ya karena nanti kalau pakai verify ini akan lama jadi dan sangat berat kita menggunakan metode stock model ya oke semoga ini bermanfaat ya jadi ini memang saya buatkan video khusus agar kita bisa sama-sama belajar ya sebagai guru bagaimana nanti kita misalkan menghadapi soal-soal seperti ini ya mungkin bisa nanti memberikan kolom komentar atau masukkan kepada saya bisa silakan ditulis di kolom komentar Oke kalau gitu saya saya koreksi dulu ya oke di video yang pertama kemarin itu saya ada kesalahan yaitu dimana saya pikir kalau membuat WCS seperti ini WCS seperti ini nanti akan apa kita akan kesusahan dalam proses pencekaman ya sehingga ini saya ganti bendanya nanti akan saya putar Oke saya sudah membuat ya sebelumnya saya buka ini yang kemarin dapet seperti ini nanti saya ajarkan bagaimana toolpadnya Hai sementara saya eh penjelasan dulu Oke ini saya buka yang sudah jadi ya ini sudah saya buka jadi ini adalah hasil tool petting saya ya kitab tool petting saya menggunakan metode sama jadi WCS planenya ini cuma saya rubai jadi kemarin kan kita WCS planenya itu eh kaidah kebakangan itu begitu baik kita ini jadi ini kemarinnya posisinya tidur dia ini saya rubah kenapa kan nanti pos pencekaman biar lebih mudah sehingga karena disini banyak permukaan rata banyak permukaan yang kurang rat miring jadi sehingga pencekamannya terlalu berbahaya sehingga pencekamannya saya rubah dengan dan orientasi sumnya juga saya rubah jadi ini X nya disini Y nya disini Z nya disini oke ya situ mungkin sudah cukup mengerti ya oke kemudian dari sini nanti sama yang lainnya pun juga saya rubah ya jadi nanti saya rubah di face face nah ini juga sama ya jadi pencang kamannya nanti tetap dari sekarang kita cek kita dari V1 V1 itu nanti saya menggunakan tulpetnya yang mana saja nah ini saya buat tulpet grup ini basic V1 basic ini artinya apa hanya facing ya basic kemudian saya buat V1 V1 ini pemakanan kasar kemudian ada finishing yaitu pemakanan halus jadi untuk digunakan untuk apa proses finishing jadi saya bagi tiga kelompok Hai jadi ada nanti pengerjaannya saya sering menggunakan ramping dan untuk finishingnya saya menggunakan kontur biasa 2D untuk pemakanan kasarnya saya gunakan 2D xpeed mill ini saya buat kontur rem selarem pasti 2D rem 2D rem 2D xpeed mill kemudian saya ramping juga lagi nanti banyak jadi ini kita lakukan biar apa toleransinya tidak lari kemana-kemana jadi tepat ya seperti itu nanti untuk penjelasan manajennya proses tulpetnya yang didahulukan yang mana nanti akan saya buatkan di video part 3 ini penjelasan dulu ya sementara penjelasan dulu jadi biar kita bisa memahami Oke sekarang kita coba dari hasil tulpet ini nanti jadinya seperti apa lainnya ada di stock model kita cek kita sudah tampilkan nah nanti jadinya akan seperti ini ini kalau misalkan saya zoom nah terjadi kayak gambar seperti ini ini artinya apa ini toleransinya sudah pas kenapa jadi artinya dia berhimpitan dengan modelnya jadi ini stock modelnya ini stock stock model dalam arti ini sudah jadi nah yang modnya kita das bentuk jadinya seperti apa ini jadi nanti kita bandingkan warnanya disini nah ini sudah Hai nanti jadinya adalah seperti ini untuk untuk proses finishing eh proses tool batin V1 ya dan ini hasilnya seperti ini kita tidak menggunakan metode verify karena akan terlalu lama ya sekarang Bagaimana jadinya untuk V2 nya jadi kalau pesat ini kan nanti di sini ini kan dicekam nah ini dicekam nanti kalau V2 nanti yang dicekam adalah sisi yang ini nah di siang siang ini dan ini maka dari itu kemarin saya saya di video yang part 1 itu untuk selanjutnya saya balik jadi saya rotate saya putar karena eh bahaya kalau cekam di sini enggak ada yang rata jadi saya cekam di sini setelah saya koreksi Oke sekarang kita ke V2 nya kalau V2 nya bagaimana nah V2 nya kita matikan ini kita matikan ini nah sekarang kita cek kalau V2 nanti jadinya seperti apa nah ini ada di stock model ini nah ini kan pengerjaan dengan V2 ini basic F2 ini artinya apa dia facing untuk V2 kita menuju ke V2 kita plane nya kita rubah kita rubah ke V2 nah ini ya kita rubah ke V2 kita pandangkan isometrik nah ini adalah V2 kemudian ini adalah toolpad-toolpad nya jadi kalau di total ini toolpad nya ada 60-an toolpad ya Nah kita kita cek sekarang stok modelnya kita tampilkan nah ini ini adalah proses V2 nya Hai jadi jadi V1 sama V2 sudah jadi kalau hanya V1 saja kemarin ini sebelumnya ini jadi ini kan nanti ibarat kata ini dicekam yang ini sama dicekam ini dikerjakan ya yang kosong ini dikerjakan Nah setelah kita dikerjakan jadinya seperti apa ini kita matikan stok modelnya yang di sini nah ini kita tampilkan stok modelnya ini nah jadi jadi ini adalah jadi V1 sama V2 sekarang kita cek kalau ini kita dekat Zoom kemudian ada ini dari seperti ini ini kan warna-warna dari modelnya kalau stok modelnya ini sehingga ini artinya toleransi sudah presisi persis seperti dengan benda jadinya nah oke sekarang bagaimana untuk selesai sampai V3 nya lah V3 nya kita rubah ini play nya dulu untuk ke V3 V3 itu ada di sini settingnya nah settingnya ada di sini kita juga bisa ngecek ya Nah ini jadi settingnya nanti di sini jadi ini X X nya ini yenya ini ya ini kalau kita cek ya BCS clean nah ini ya X nya ini Y nya ini Z nya ini jadi kita pakai setting di pojok bukan lagi di tengah karena melihat benar-benar nya sudah jadi jadi kita enak kalau pakai stok model kita bisa tahu di mana jadinya Oke sekarang kita coba kita hilangkan ini contohnya jadi seperti ini kita masuk ke stok model sampai kalau office 3 selesai sekalian nah ini adalah sudah selesai ya jadi dari seluruh tool painting ini V3 V1 V2 ini selesainya adalah seperti ini apakah sudah persisnya kita tinggalin aja nah nah oke udah persiskan artinya ini sudah selesai ya Sekarang kita coba biasanya di LKS itu waktunya 2 jam setengah ya Sekarang kita coba ini kita cek berapa sih waktunya kita blackblot info 1 jam 30 menit semua ini 1 jam 30 menit waktunya ya jadi cukup ya karena 2 jam setengah waktunya cukup sekali oke ya jadi oke masuk ini baru nanti kita akan masukkan satu-satu ke dalam mesin ya Insya Allah kalau udah seperti ini pasti jadi bendanya dan presisi dan halus pasti kenapa karena saya menggunakan metode finishingnya secara sendiri jadi ramping kemudian kontur finishing ramping kontur finishing ramping kontur finishing ramping kontur finishing jadi untuk pemakanan kasarnya saya selalu menggunakan kalau tidak rem ya 2d high speed mil ini saya dapat ilmu ini dari mana dari hasil evaluasi kemarin bahwasannya kalau di denso itu sering menggunakan metode ini jadi pemakanan kasarnya menggunakan ramping kalau nggak ramping ya 2d high speed mil dengan metode masuknya pahat itu pakai helix ya seperti ini coba saya tunjukkan ya nah ini kalau saya ini nah ini di di V1 ya saya tunjukkan di V1 nanti untuk tool petting V1 nya saya buatkan di video part 3 ya nanti part 3 akan khusus mulai dari nol saya buatkan bagaimana proses tool pettingnya dari V1 dulu kemudian V3 tiga V2 dan V3 ini ini coba kalau saya simulasikan jadi saya tidak saya tidak pernah menggunakan verify lagi karena memang bagus kalau menggunakan ini dia enggak begitu apa ya enggak begitu kalau saya pakai ini saya coba nah ini ya nah ini dia nah dia maksudnya gini nah ini pakai 2dx speed mil ini jadi dia ada metode maksudnya seperti ini oke ya oke nanti kita lanjutkan di video kedua untuk proses tool pettingnya intinya kita sama-sama belajar bahwasannya kita minimalisir menggunakan verify karena terlalu berat memakan RAM bahkan memakan VGA jadi harus butuh spek PC yang bagus untuk memverify ini kita enak gunakan stock model kita juga bisa tahu nanti ya di sini misalkan jadinya seperti apa kalau kita tahu Oh ini nanti yang berarti ini yang dicekamnya diprosesing untuk duanya ya kita tinggal kita balik kita bekerja di plane 2 kita bekerja di plane 2 nah ini ya kita bekerja di plane 2 kita balik nah ibarat kata ini yang dikerjakan ini yang dicekam oke terima kasih semoga bermanfaat nanti akan saya buatkan video part 3 nya berupa tulpet urutan tulpet nya mana chain nya berapa parameter parameter yang digunakan supaya aman ketika bahan yang digunakan adalah aluminium oke terima kasih semoga bermanfaat kalau ada masukan silahkan dikulis di kolom komentar oke terima kasih semoga bermanfaat ok terima kasih semoga bermanfaat ya